haleluya haleluya kita kembali bertemu di ibadah minggu pagi ini dimana kita hari ini memperingati 14 Februari yang merupakan hari valentine saya mau mengucapkan selamat hari kasih sayang kita akan segera mulai ibadah kita mari kita teduhkan kepala kita kita pejamkan mata kita sejenak kita mau masuk dalam doa dan menyapa Tuhan kita terima kasih Tuhan Yesus kami sangat bersyukur sekali pagi ini kami semua masih boleh bangun Tuhan kami semua masih boleh dengan keadaannya sehat kami berdoa Tuhan dan kami mau sebentar lagi kami akan segera mulai ibadah kami pada pagi hari ini kau berkati Tuhan ibadah ini biarlah pujian penyembahan kami dan firman yang akan disampaikan nanti boleh menjadi pedoman bagi hidup kami kami serahkan semuanya Tuhan kepadamu hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin kita mau panjatkan syukur kita sebab hanya bagi Tuhan saja segala puji syukur haleluya sama-sama kita naikkan pujian ini ya siap puji syukur hanya bagimu Tuhan sebab kau yang layak dipuja kami mau bersorak tinggikan namamu katakan haleluya haleluya sama-sama kita bersorak haleluya soraklah haleluya soraklah haleluya haleluya soraklah haleluya mari semua yang bakit berdiri kita katakan kembali pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan sebab kau yang layak dipuja kami mau bersorak tinggikan namamu haleluya sama-sama kita katakan soraklah haleluya soraklah haleluya haleluya soraklah haleluya soraklah haleluya haleluya sabr tomaluya sabr tomarheluya sabr tomaluya haleluya 才能痴 sabr tomaluya sabr tomalu 95 hai 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 hal علي hai hai Dengan segala pujian, dengan segala sorak-sorak kita Kita mau nyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang Yang percaya lebih daripada pemenang Coba lama ikan tangannya di depan Badan kita, kita percaya Yesus mau memberikan kekuatan, kuasa Dan kemenangan untuk kita semua Haleluya Haleluya Tuhan Sebab engkau yang menjadikan kami semua Hebat, kuat, dan kokoh Haleluya Untuk bingari pemenang dalam segala perkara Iblis telah dikalahkan Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dan raja Jika Allah Jika Allah ini hak kita Siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Sekali lagi kita mau katakan Lebih dari pemenang Dalam segala perkara Iblis telah dikalahkan oleh kuasa Dan hanya jika Allah dikalahkan oleh kuasa dan raja Segala raja Segala raja Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih dari pemenang Haleluya 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 Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dan raja Segala raja Segala raja Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Saya lebih dari pemenang Tuhan Haleluya, haleluya. Kita selalu memuji Tuhan, amin saatnya kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Kita siapkan hati kita. Amin Tuhan. Kita fokuskan satu tujuan hanya kepada Tuhan kita. Yes Tuhan. Sebab apa yang kita miliki itu hanya kepunyaannya Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi sumber dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Di dalam apapun itu, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Di setiap kesesakan dan permasalahan yang ada, Engkau selalu ada dan hadir bagi kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Dalam kesesakan ku, kau beri kedamaian ku. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Dalam pengorbanan ku, kau jadikanku baru. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku, kau pun tahu. Semua kekuranganku, kau pun tahu. Kau beri kedamaian ku, kau beri kedamaian ku. Dalam keraguan ku, kau beri kedamaian ku. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuranganku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu Tetap kau pandang indah dalammu Ku angkat tanganku dan berseru Ku milihmu Kau membuatku sesuai rencanamu Kau memegang setiap musim milikmu Ku serahkan semua kekuatian ku milikmu Because I am yours, Jesus Oh, I am yours I am yours Now forever In my grace I surrender You are mine Now forever Now forever I'm alive In your wonder I am yours I am yours, Jesus I am yours, Jesus Now forever In your grace I surrender I surrender You are mine You are mine Now forever And forever I am mine Now forever And forever I am mine I am mine Kau membuatku sesuai rencanamu Kau memegang setiap musim hidupku Ku serahkan semua kekhawatiranku Kami milikmu Tuhan Kau membuatku sesuai rencanamu Kau membuatku sesuai rencanamu Kami menyatamu Tuhan Kami bersyukur Tuhan Sebab perkara yang kau perbuat Sungguh teramat baik Bapak Sungguh yang luar biasa Dulu sekarang selamanya Kami tinggikan engkau Engkau yang syadai kami Engkau Allah Immanuel Engkau Allah Yesus Kristus Anak Allah Bapak yang hidup Engkau lah kota benteng kami Engkau ombak keselamatan kami Engkau lah Tuhan Batu penjuru kami yang hidup Engkau Yesus Tuhan Engkau Raja kami Engkau Raja kami yang berkasa Glori kami semangkau Hanya bagimu Bapak Engkau lah Tuhan Yang memegang hidup kami Hanya bagimu Bapak Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan Yang memegang hidup kami Kami kepadamu Segala pujian Syukur bagimu Amin Kau hadir dalam Hidupku Kini Kudatang Kudatang sujud Di hadapanmu Memuji-Mu Menyembah-Mu Yesus ku menyembah-Mu Mari angkat pujian kita bagi dia Segala pujian Segala pujian Syukur bagimu Kau hadir dalam Hidupku Kini Kudatang sujud Di hadapanmu Di hadapanmu Memuji-Mu Menyembah-Mu Menyembah-Mu Yesus ku menyembah-Mu Memuji-Mu Memuji-Mu Menyembah-Mu Yesus ku menyembah-Mu Memuji-Mu Menyembah-Mu 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 Inilah pujiannya penyembahan kami Tuhan Sebetulnya kami akan siap mendengarkan firman-Mu Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam hidup kita Kami serahkan Tuhan Firman yang engkau akan taburkan kepada kami Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Uji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa Yang Tuhan berikan untuk kita nikmati sampai hari ini Saya kenal percaya di hari Minggu yang luar biasa ini Saya dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Pasti hidup kita, keluarga kita Apapun yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan Kita akan amin Dan tak lupa juga saya mengucapkan bagi Semua jemaat GBI Grigori dan Bapak Ibu yang merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek Hong Sipace saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita tunjukkan kepala, kita berdoa Bapak di surga, terima kasih buat anugerahmu Kasihmu, kasih karuniamu yang luar biasa kami nikmati Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan Kalau kami kuat, kami sehat, kami diberkati Tuhan Itu semua bukan karena kuat gagah kami Tapi karena anugerah Tuhan yang begitu dahsyat bagi kami semua umat tebusanmu Berkati sebentar Tuhan, pemberitaan firman Tuhan Siapapun yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini Biar hidup mereka diberkati oleh Tuhan Hidup kami semakin dekat kepada Tuhan Berfirman Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amen Puji Tuhan Bapak Ibu Tema yang saya berikan di kotbah saya hari ini adalah Apa yang ada padamu Artinya apa Bapak Ibu nanti Kalau kita perhatikan lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini Dan Bapak Ibu teliti dengan baik Bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita Apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing Saya yakin dan percaya ada tujuan dan maksud Tuhan Dan setiap pribadi kita sudah ala berikan potensi Atau talenta minimal satu Bapak Ibu Untuk kita pergunakan menjalani kehidupan kita Mari kita baca kebenaran firman Tuhan Dari keluaran 4 ayat 1-17 Yuk kita baca bersama-sama keluaran 4 ayat 1-17 Demikian kebenaran firman Tuhan Lalu sahut Musa bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku Dan tidak mendengarkan perkataanku Melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu Tuhan berfirman kepadanya Apakah yang di tanganmu itu jawab Musa tongkat Firman Tuhan lemparkanlah itu ke tanah Dan ketika dilemparkannya ke tanah Maka tongkat itu menjadi ular Sehingga Musa lari meninggalkannya Ayat 4 Bapak Ibu Tetapi firman Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya Musa mengulurkan tangannya Ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya Supaya mereka percaya bahwa Tuhan ala nenekmu yang mereka Ala Abraham, ala Isaac, dan ala Yaakub Telah menampakkan diri kepadamu Lagi firman Tuhan kepadanya Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya Dan setelah ditariknya keluar Maka tangannya kena kusta putih seperti salju Ayat yang ketujuh Bapak Ibu Sesudah itu firmannya Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya Dan setelah ditariknya keluar Maka tangan itu pulih kembali Seperti seluruh badannya Jika mereka tidak percaya Kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama Maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tangan Tanda mujizat ini Dan tidak mendengarkan perkataanmu Maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil Dan harus kau curahkan di tanah yang kering Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu Lalu kata Musa kepada Tuhan Perhatikan Bapak Ibu Ah Tuhan aku ini tidak pandai bicara Dahulu pun tidak Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak Sebab aku berat mulut dan berat lidah Tetapi Tuhan berfirman kepadanya Siapakah yang membuat lidah manusia Wow perhatikan Bapak Ibu Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli Membuat orang melihat atau buta Bukankah aku yakni Tuhan Ayat berikutnya Bapak Ibu Oleh sebab itu pergilah Aku akan menyertai lidahmu Dan mengajar engkau Apa yang harus kau katakan Tetapi Musa berkata Ah Tuhan utuslah kiranya siapa saja Yang patut kau utus Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa Dan ia berfirman Bukankah disitu Harun Orang Lewi itu kakakmu Aku tahu bahwa ia pandai bicara Lagipula ia telah merangkat menjumpai engkau Dan apabila ia melihat engkau Ia akan bersuka cita dalam hatinya Maka engkau harus berbicara kepada Dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya Aku akan menyertai lidahmu Dan lidahnya akan mengajarkan kepada kamu Apa yang harus kamu lakukan 16 Bapak Ibu Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu Dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya Ayat 17 terakhir Dan bawalah tongkat ini di tanganmu Yang harus kau pakai untuk membuat Tanda-tanda mujizat Puji Tuhan Kebenaran firman Tuhan yang luar biasa Kalau Bapak Ibu perhatikan Di sini Musa sedang bernegosiasi Bapak Ibu kepada Tuhan Karena ketika Tuhan mau mengutus dia Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Dia begitu ketakutan Bapak Ibu sudah ringkasuli Tuhan Dan kalau kita perhatikan Berapa kali dikatakan Ah Tuhan Aku ini berat lidah Tidak pandai bicara Utuslah orang lain Artinya lihat Bapak Ibu Betapa dia sangat tidak siap Ketika Tuhan mau mengutus dia Untuk membawa memimpin bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Nah Bapak Ibu sudah ringkasuli Tuhan Pelajaran apa yang dapat kita Pelajari dari kebenaran firman Tuhan Di hari ini Bapak Ibu Seperti saya katakan tadi Apa yang ada padamu Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Kalau kita perhatikan baik-baik Di tangan Musa hanya ada tongkat Bapak Ibu sudah ringkasuli Tuhan Tetapi tongkat yang ada pada Musa itu Bisa dibuat Tuhan Menjadi tongkat yang luar biasa Untuk memimpin bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Lewat tongkat itu Musa bisa membuat mujizat yang luar biasa Di depan mata fir'aun Bapak Ibu Dan saya yakin dan percaya Kemampuan, talenta Yang Tuhan berikan di dalam setiap pribadi kita Potensi yang Tuhan berikan di dalam hidup saya Dan seluruh ringkasuli Tuhan Tuhan sanggup memakainya Untuk menjadi sesuatu yang luar biasa Di dalam kehidupan kita Untuk memuliakan Tuhan Katakan amin Bapak Ibu Nah jadi pelajaran apa Bapak Ibu Yang bisa kita pelajari lewat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Yang pertama catat baik-baik Bapak Ibu Jika Allah yang memilih Allah pasti akan memperlengkapi kita Katakan amin Bapak Ibu Jika Tuhan yang memilih saya Sebagai hamba Tuhan Tuhan pasti memperlengkapi saya Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Jika Tuhan yang memanggil Bapak Ibu Dalam profesi apapun Tuhan pasti akan memperlengkapi setiap Bapak Ibu Asalkan kita mau terus Mau terus memperlengkapi diri kita Dan mau terus berserah kepada Tuhan Jadi yang pertama Bapak Ibu Pelajaran yang kita bisa pelajari Yang pertama adalah Jika Allah yang memilih Allah pasti akan memperlengkapi kita Katakan amin Bapak Ibu Lihat keluaran 4 ayat 1 tadi dikatakan apa Lalu sahut Musa Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku Dan tidak mendengarkan perkataanku Melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu Lihat Bapak Ibu Ketika Tuhan mau memakai Musa Untuk mengeluarkan Untuk memimpin bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Ini jawaban dia Bagaimana jika bangsa Israel Tidak percaya kepada dia Bagaimana artinya jika bangsa Israel Tidak mau mendengarkan Musa Itu argumen dia kepada Tuhan Bagaimana dan bagaimana Bapak Ibu lihat Musa tidak menyadari Bahwa dia memiliki potensi Yang sudah Allah berikan kepada hidupnya Kepada dirinya Bapak Ibu Dan akibatnya apa yang terjadi Ketika Tuhan mau mengutusnya Untuk membawa bangsa Israel Membebaskan bangsa Israel keluar Dari tanah Mesir Apa yang terjadi Bapak Ibu Dia tidak mau Karena dia merasa Tidak bisa berbicara Tidak pandai berbicara Bapak Ibu Dia merasa orang yang gagak Bapak Ibu sedarankan oleh Tuhan Musa tidak percaya diri Karena dia belum punya pengalaman Untuk memimpin orang Sebanyak bangsa Israel Yang ada di tanah Mesir Karena apa Bapak Ibu sedarankan oleh Tuhan Dia selama ini hanya biasa Menggembalakan kambing domba Bapak Ibu punya mertuanya Dan Musa merasa tidak layak Untuk memimpin bangsa Israel Pada waktu itu Bapak Ibu sedarankan oleh Tuhan Lihat keluaran 4 ayat 10 Apa dikatakan di sana Lalu kata Musa kepada Tuhan Ah Tuhan Wow Lihat Bapak Ibu Ah Tuhan Aku ini tidak pandai bicara Dahulu pun tidak Dan sejak engkau berfirman Kepada hambamu pun tidak Wow Lihat Bapak Ibu Ini argumen Musa yang luar biasa Kepada Tuhan Apa dikatakan selanjutnya Sebab aku berat mulut Dan berat lidah Lihat Bapak Ibu Berapa banyak kadang-kadang Kita sudah Tuhan percayakan Sesuatu untuk kita kelola Untuk kita kerjakan Bahkan banyak juga orang Sudah Tuhan percayakan Terlibat di dalam pelayanan Contoh kecil Bapak Ibu Ketika ada dalam Persekutuan doa Ketika ada di dalam Komsel mungkin Bapak Ibu Ketika disuruh Untuk memimpin doa Bapak Ibu bilang Langsung begini Aduh Yang lain sajalah Aku kan tidak pandai bicara Aku kan tidak pintar berdoa Aku kan belum biasa berdoa Dan sebagainya Bapak Ibu Sebenarnya itu adalah Alasan yang tidak bisa Kita lontarkan Sebenarnya Bapak Ibu Artinya apa? Kita tidak menyadari Bahwa roh yang ada Dalam diri kita Bapak Ibu Sejak kita lahir baru Roh Tuhan ada dalam diri kita Katakan amin Kenapa kita seringkali ketakutan Contoh saya bilang Dari ketika kita disuruh berdoa Kita langsung ketakutan Bapak Ibu Karena kita tidak biasa Tidak membiasakan diri Untuk berdoa Tidak melatih diri Untuk berdoa Tidak melatih diri kita Untuk membaca Kebenaran firman Tuhan Dan saya yakin dan percaya Ini yang dia alami oleh Musa Dia ketakutan Karena dia merasa Dirinya tidak mampu Untuk memimpin bangsa Israel Lihat saudara Musa kembali membandingkan dirinya Yang tidak pandai bicara Kepada Tuhan Namun lihat Bapak Ibu Luar biasa Tuhan kita adalah Tuhan yang Acaib dan luar biasa Menurut saya Namun Tuhan kembali Meyakinkan Musa Bahwa Tuhan Akan menyertainya Lihat Bapak Ibu Keluaran 4 ayat 11 dan 12 Tetapi Tuhan berfirman Kepadanya Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Tetapi Tuhan berfirman Kepadanya Siapakah yang membuat Lidah manusia Wow Siapakah yang membuat Orang bisu atau tuli Membuat orang melihat Atau buta Bukankah aku Yaitu Tuhan Ini jawaban Tuhan Kepada Musa Bapak Ibu Seperti saya katakan Tadi Kalau Tuhan Bapak Ibu Sudara Kasih Tuhan Mengutus saya Mempercayakan saya Sesuatu Atau mempercayakan Bapak Ibu Sesuatu Jika kita sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Dan mengandalkan Tuhan Dalam apa yang Tuhan Percayakan kepada kita Pasti Tuhan akan Menyertai saya dan Sudara Kasih Tuhan Katakan amin Tuhan tidak pernah Membuat kita Menjadi orang yang Bodoh di hadapan orang Tapi Tuhan akan Menuntun kita Tuhan akan memperlengkapi kita Sehingga apa yang Tuhan percayakan Kita jadikan itu Untuk memuliakan Nama Tuhan Lihat Sudara Kasih Tuhan Disini Tuhan kembali Menyakinkan Musa Bahwa Tuhan Akan menyertainya Jadi yang pertama Bapak Ibu Sudara Kasih Tuhan Pelajaran apa yang Bisa kita petik hari ini Yang pertama Jika Allah yang memilih Saya dan Sudara Kasih Tuhan Dalam melakukan apapun Dalam hal apapun Allah pasti akan Memperlengkapi saya Dan Sudara Kasih Tuhan Katakan amin Ingat Sudara Kasih Tuhan Jika Allah Sudah memilih kita Apakah Seperti saya katakan Dari sebagai Hama Tuhan Sebagai pebisnis Sebagai arsitek Sebagai pedagang Sebagai dokter Atau sebagai apapun Yang menjadi Profesi kita saat ini Jika Tuhan sudah Memasukkan kita Kedalam hal itu Jika Tuhan sudah Membuat kita Menjadi seseorang Di dalam bidang kita tertentu Pasti Tuhan akan Memperlengkapi kita Katakan amin Bapak Ibu Artinya apa Bapak Ibu Jika Allah sudah Mempercayakan sesuatu Untuk kita kerjakan Mari kita kerjakan Dengan Segenap hati kita Mari kita lakukan Dengan segenap hati kita Percayalah Sudara yang kasih Tuhan Tuhan pasti akan Menolong dan Memperlengkapi Saya dan Sudara yang kasih Tuhan Untuk memuliakan Nama Tuhan Karena Musa Diutus Tuhan Untuk mempermuliakan Namanya Bapak Ibu Bukan untuk Gagak-gagahan dari Musa Jadi yang pertama Bapak Ibu Sudara yang kasih Tuhan Pelajaran apa yang dapat kita Pelajari hari ini Yang pertama Perhatikan apa Jika Allah yang memilih Allah pasti akan Memperlengkapi saya dan Sudara yang kasih Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Pelajaran apa yang dapat kita Pelajari hari ini Yang kedua Setiap manusia memiliki Sesuatu untuk dikembangkan Saya dan Sudara yang kasih Tuhan Begitu kita lahir Minimal ada satu talenta Satu potensi Yang sudah Ada di dalam diri kita Untuk kita kembangkan Nanti baru kemudian Dalam perjalanan hidup kita Kita akan belajar Sesuai dengan Apa yang Menjadi cita-cita kita Lihat Sudara yang kasih Tuhan Musa berkata kepada Tuhan Apa Dia tidak pandai bicara Dia tidak berani Memimpin bangsa Israel Dan dia juga tidak berani Menghadapi Fir'aun Maka Tuhan memakai apa Tongkat Musa Bapak Ibu Tuhan memakai tongkat Musa Untuk membuat mujisat Agar Musa lebih yakin lagi Pada rencana Tuhan Dalam hidupnya Lihat Sudara yang kasih Tuhan Apa yang terjadi Melalui tongkat Musa Allah membuat tongkat itu Menjadi ular Air menjadi darah Dan laut merah terbelah dua Melalui tongkat Musa Bapak Ibu Sudara yang kasih Tuhan Lihat kembali Bapak Ibu Sudara yang kasih Tuhan Tongkat Musa Yang tadi dipakai Untuk menggembalakan domba Tetapi di tangan Allah yang dasyata Dan ajaib itu Tongkat itu menjadi Tongkat yang luar biasa Tongkat pembuat Keajaiban Itu sebabnya Sudara yang kasih Tuhan Keluaran 2 Ayat 2-4 Dikatakan apa Tuhan berfirman Kepadanya Apakah yang di tanganmu itu Jawab Musa apa Bapak Ibu Tongkat Firman Tuhan Lemparkanlah itu ke tanah Dan ketika dilemparkannya ke tanah Maka tongkat itu menjadi ular Sehingga Musa Lari meninggalkannya Musa kaget Bapak Ibu Sudara yang kasih Tuhan Tetapi firman Tuhan Ayat 4-4 Tetapi firman Tuhan Kepada Musa Ulurkanlah tanganmu Dan peganglah ekornya Musa mengulurkan tangannya Dan ditangkapnya Ular itu Lalu menjadi tongkat di tangannya Ingat Sudara yang kasih Tuhan Allah tidak asal-asalan Mempercayakan sesuatu Kepada saya dan Sudara yang kasih Tuhan Karena Allah Pasti yang lebih tahu Potensi apa Atau talenta apa Yang kita miliki Dan Tuhan paling tahu Siapa diri saya Dan diri Sudara yang kasih Tuhan Sama halnya dengan Musa Saat Tuhan mengutus Musa Tuhan tahu bahwa Musa Mampu Bapak Ibu Memimpin bangsa Israel Karena dia punya potensi Kepemimpinan dalam dirinya Dan Tuhan yang tahu Karena Tuhan adalah pencipta Langit dan bumi Ini Sudara yang kasih Tuhan Tuhan yang menjadikan saya Dan Sudara yang kasih Tuhan Ingat Sudara Jika Allah Sekali lagi Jika Allah sudah mempercayakan sesuatu Untuk kita lakukan Yuk kita lakukan Dengan segenap hati Mari kita kembangkan Setiap potensi yang kita miliki Itu yang sudah Tuhan berikan Sehingga lewat potensi Yang ada dalam diri kita itu Nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu Nanti bagian Tuhan Yang akan memperlengkapi Setiap kekurangan saya Dan Sudara yang kasih Tuhan Katakan amin Bapak Ibu Jadi yang kedua Apa yang bisa kita pelajari Yang kedua Setiap manusia memiliki sesuatu Untuk dikembangkan Ini yang pertama tadi Bapak Ibu Apa? Jika Allah yang memilih Allah pasti akan memperlengkapi kita Yang kedua Setiap manusia memiliki sesuatu Untuk dikembangkan Itu sebabnya Bapak Ibu Sudara yang kasih Tuhan Jangan pernah minder dalam menghadapi hidup ini Jangan pernah bandingkan dirimu Dengan diri orang lain Karena setiap pribadi kita Allah mempunyai cara tersendiri Untuk membuat kita maju Allah punya cara tersendiri Untuk mengembangkan potensi Atau talent yang kita miliki itu Asalkan kita mau Untuk memakainya Asalkan kita mau mempergunakannya Untuk kemuliaan nama Tuhan Puji Tuhan Bapak Ibu Itu yang kedua Yang ketiga Apa yang bisa kita pelajari Lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Yang ketiga Bapak Ibu Yang terakhir Apa yang bisa kita pelajari Yang Tuhan mau adalah Yuk kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal Potensi Karunia Talent yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang kasih Tuhan Harus kita serahkan semua kepada Tuhan Karena apa Bapak Ibu Kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita Maka kita akan Hancur Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan Makanya Iremia 17 ayat 5 sampai 8 digatakan apa Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Lihat Bapak Ibu Orang yang mengandalkan dirinya sendiri Mengandalkan kekuatannya Mengandalkan harta benai satu waktu dan tidak akan terpuruk Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan Itu kata firman Tuhan Tetapi ayat 7 dikatakan apa Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Katakan amin Bapak Ibu Saya yakin dan percaya Setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Selalu saya katakan Tuhan akan membuat perbedaan Antara orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Katakan amin Ingat saudara yang kasih Tuhan Tuhan tidak akan menjatuhkan uang dari langit Begitu saja untuk saya dan saudara yang kasih Tuhan Tetapi Tuhan akan memberkati saya Memberkati semua kita Lewat apa yang kita usahakan Lewat apa yang kita kerjakan Bapak Ibu Dan jika saat ini Tuhan percayakan Kepada setiap Bapak Ibu Suatu bisnis untuk Bapak Ibu kelola Kelolalah itu Kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh Jika Tuhan percayakan Ada toko yang untuk Bapak Ibu Kelola Usahakan Kelola dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Jika saudara sebagai pekerja di kantoran Kerjalah dengan sungguh-sungguh Dan jika saudara sebagai hamba Tuhan Lakukanlah pelayanan dengan segenap hatimu Bapak Ibu Dan jika itu kita lakukan dengan kesungguhan hati kita Saya kena percaya jika itu kita kerjakan dengan segenap hati kita Maka lewat apa yang kita kerjakan itu Lewat itulah hidup saya dan saudara yang kasih Tuhan Diberkati oleh Tuhan Katakan amin Dan ingat saudara yang kasih Tuhan Alkitab dengan tegas berkata Orang yang tidak bekerja jangan makan Artinya apa Bapak Ibu? Saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Dan Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Tidak boleh hidup dengan tenang-tenang saja Karena Tuhan tidak pernah senang melihat orang yang malas-malasan Bapak Ibu Katakan amin Maka apapun yang kita kerjakan saat ini Bapak Ibu Yuk Kita kerjakan dengan kesungguhan hati kita Maka apapun yang kita kerjakan Saya yakin dan percaya Pasti akan dibuat Tuhan berhasil Katakan amin Bapak Ibu Ingat seperti ilustrasi Bapak Ibu Ada perumpamaan Bukan perumpamaan Bapak Ibu Seperti lima roti dan dua ikan Ketika ada di tangan Tuhan Menjadi sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Lima roti dua ikan Di tangan manusia itu mustahil untuk memberikan makan Lima ribu orang Itu hanya laki-laki yang dihitung Bapak Ibu Di luar perempuan dan anak-anak Tetapi ketika lima roti dan dua ikan itu ada di tangan Yesus Kristus yang luar biasa itulah Tuhan kita Itu bisa membuat orang makan lima ribu orang Lebih Bapak Ibu Dan sisa lagi dua belas bakul Artinya apa Bapak Ibu Kalau kita serahkan potensi kita Karunia kita, talenta kita, usaha Bapak Ibu Bisnis Bapak Ibu, pekerjaan kita Masa depan kita kepada Tuhan Di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil Katakan amin Jadi ada tiga hal Bapak Ibu yang bisa kita pelajari Lalu kebenaran firman Tuhan di hari ini Yang pertama jika Allah yang memilih Allah pasti akan memperlengkapi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan Setiap manusia memiliki sesuatu untuk dikembangkan Dan yang ketiga Andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu Apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu Yuk kita andalkan Tuhan Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita Bukankah Amsal 3 ayat 5-7 berkata begini Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka dikatakan apa? Iya Tuhan akan meluruskan setiap jalan-jalan kita Ayat 7 dikatakan Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan Sebagai orang yang percaya dalam Tuhan Yuk kita tetap berjalan lurus di jalurnya Tuhan Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan Tuhan sudah memberikan aturan main di dalam setiap kehidupan kita Dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akui dia Bapak Ibu Yuk kita akui bahwa kita juga mempunyai kelemahan Yuk kita akui bahwa kita juga mempunyai Segala kelemahan-kelemahan dalam hal di dunia ini Bapak Ibu Yuk kita akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Kita akui segala apapun yang mungkin selama ini Sudah melenceng kita jalankan hidup kita di hadapan Tuhan Akui Bapak Ibu Kalau selama ini kita sok pintar Akui di hadapan Tuhan Bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Ingat Bapak Ibu saudara yang gak sulit Tuhan Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa Katakan amin Ingat Bapak Ibu mempercayai Tuhan itu bukan berarti kita hidup tenang-tenang saja Bapak Ibu Masuk ke kamar lalu berdoa Semalam-malaman tiba-tiba Tuhan kirimkan uang Tidak seperti itu Bapak Ibu Tapi di hubungan pribadi kita dengan Tuhan juga sangat menentukan perjalanan hidup kita Di dalam mengiring Tuhan Karena di luar Tuhan Ingat Bapak Ibu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa Katakan amin Dan saya yakin dan percaya Campur tangan Tuhan yang ajaib itu akan selalu menyertai saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan Sebagai umat tebusannya Dan sebagaimana Musa dan tongkatnya dipakai Tuhan dengan luar biasa Dan Musa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Israel Saya yakin dan percaya Lewat potensi talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita Lewat misnis Bapak Ibu Rumah tangga Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan Lewat pekerjaan Bapak Ibu Lewat apapun profesi yang kita tekunis saat ini Jika kita lakukan dengan kesungguhan hati kita Saya yakin dan percaya Hidup kita Keluarga kita Masa depan kita Pasti diberkati oleh Tuhan Dan saya yakin Apa yang kita miliki saat ini Jika kita percayakan juga kepada Tuhan Dengan sekenap hati kita Pasti akan diberkati oleh Tuhan Biar kiranya Bapak Ibu Di hari minggu yang luar biasa ini Kita kembali melihat diri kita Potensi apa yang sudah Tuhan percayakan kepada hidup kita Sampai detik ini Yuk kita percayakan kepada Tuhan Kalau mungkin ada bisnis Bapak Ibu sedang melisu di saat-saat pandemi COVID Seperti saat ini Jangan cepat putus asa Dan jangan pernah bandingkan bisnismu dengan bisnis orang lain Saya yakin dan percaya Tuhan punya cara tersendiri untuk memberkati saya dan saudara yang kasih Tuhan Katakan amin Tuhan punya cara untuk memberkati tokomu Bapak Ibu Tuhan punya cara untuk memberkati bisnismu Tuhan punya cara untuk memberkati pekerjaanmu Tuhan punya cara untuk memberkati masa depanmu Asalkan kita Sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita Dengan sekenap hati kepada Tuhan Dan saya yakin dan percaya Hal-hal yang luar biasa Pasti akan Tuhan berikan Untuk hidup saya dan saudara yang kasih Tuhan Biar kiranya Tuhan Yesus berkati Setiap pribadi Bapak Ibu Tuhan Yesus berkati kita semua Mari kita tenukkan kepala Kita berdoa Bapak di surga terima kasih buat anugerah Tuhan Kami sadar Bapak Seringkali kami juga berkata seperti Musa Kami tidak bisa berbuat apa-apa Kami tidak punya potensi Kami tidak punya hal yang untuk diandalkan Tetapi Tuhan yang paling tahu setiap pribadi kami Tuhan yang paling tahu setiap kelemahan kami Tuhan yang paling tahu setiap kekurangan kami Bapak Sebagai umat tembusanmu Itu sebabnya Bapak di surga Hamba doa Di hari Minggu yang luar biasa ini Siapapun umatmu Tuhan Yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Hamba doa Biar setiap mereka juga diberkati oleh Tuhan Potensi karun yang sudah engkau berikan kepada setiap mereka Engkau kembangkan Tuhan Yesus Engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan Apapun yang sedang mereka tekuni profesi Apapun yang Tuhan percayakan Untuk setiap anak-anakmu yang ada saat ini Tuhan yang memberkati mereka Berkati usaha mereka Berkati bisnis mereka Berkati pekerjaan mereka Di masa-masa pandemi COVID saat ini juga Hidup kami yang sedang terbatas Tuhan Untuk melakukan kegiatan kami Kami yakin dan percaya Allah kami adalah Allah yang luar biasa Karena bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Berkati semua jemaatmu di GBI Gregorio Bapak Apapun yang mereka usahakan Apapun yang mereka kerjakan Diberkati oleh Tuhan Doa doa mereka Bapak Jawablah Tuhan Karena mereka hanya percaya kepadamu Tuhan Kami rindu Tuhan Yesus Sebagai hamba-hamba Tuhan di GBI Gregorio Dia juga melihat umatmu diberkati oleh Tuhan Melihat setiap orang-orang yang mendengarkan Kebenaran firman Tuhan ini Hidup mereka diubahkan oleh Tuhan Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Bapak Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan Dan biar di masa-masa pandemi COVID-19 ini Juga kami semakin intim dengan Tuhan Berkati bangsa negara kami Tuhan Yesus Berkati presiden kami Menteri-menteri Para TNI dan Polri Semua aparatur negara kami Dari pemerintahan tertinggi sampai terendah Tuhan juga memberkati Kembala kami Tuhan Pak Efri dan Ibu Mariam Keluarga mereka Semua pengurus GBI Gregorio Diberkati oleh Tuhan Terima kasih Bapak buat hari ini Terima kasih Terpucing kau Tuhan Yesus Kami percaya Jika kami mempercayakan hidup kami Kepada Tuhan Maka hidup kami akan diberkati oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua kita diberkati Tuhan bersama-sama berkata Amen Puji Tuhan Bapak Ibu Mari kita angkat kedua tangan kita Kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus Anugerah dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus Persekutuan penghiburan daruh kudus Kiranya memberkati setiap Bapak Ibu Mulai detik ini sampai Maranata Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya Haleluya-haleluya Semua kita diberkati Tuhan bersama-sama berkata Amen Tuhan Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton